Saudara tiga matra TNI latihan gabungan di Situbondo, Jawa Timur dikomandoi langsung penglima TNI Laksamana Yudho Margono. Para detembakan dari alutsista milik tiga kesatuan dikerahkan untuk menumpas lawan. Sekitar 7.000 personil tentara nasional Indonesia yang terdiri dari tiga matra TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara menggelar latihan tempur di pusat latihan tempur marinir Situbondo, Jawa Timur. Sejumlah alutsista diterjunkan dalam aksi menyerbu markas musuh. Latihan tiga matra ini digelar untuk meningkatkan sinergitas dalam menjaga pertahanan negara. Dalam latihan poskomando ini, pasukan TNI berhasil melaksanakan penyerbuan dengan terukur. Latihan gabungan yang bertema Dharma Yudha langsung dikomandoi Panglima TNI Laksamana Yudho Margono dan melibatkan puluhan armada dan alutsista. Kapal perang 35 KRI, kemudian 20 pesawat tempur, 15 helikopter, 19 tank darat, dan 43 tank ABB. Belum yang meriam, baik meriam untuk operasi darat gabungan maupun meriam yang untuk pertahanan pantai tadi. Jadi semua kita ibatkan, kemudian kita cek kesiap-siagaannya. Lainilah untuk mengukur sejauh mana kekuatan dan kemampuan TNI di dalam operasi gabungan TNI. Tiga Matra TNI memiliki kekuatan masing-masing sesuai dengan karakteristik yang berbeda. Dalam latihan bersama kali ini, difokuskan pada kerjasama antar-matra untuk meningkatkan sinergitas daya tempur antara angetan darat, laut, dan udara. Dui Rendra, Kompas TV, Situpondo, Jawa Timur